Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Cara menambahkan Logo kedua Di sim kesansa Saya jalankan dulu Sim kesansanya Misalkan ini Ini kita cetak Misalkan ini repotnya Pada pasien Nah yang saya maksud itu adalah yang disini Ini logo ke satu Misalnya kita mau nambahkan logo kedua disini Bagaimana caranya Dengan cara yang termudah Yaitu kita tidak usah Kita cukup mengedit repotnya saja Oke Kita harus tahu dulu Nama repotnya apa Misalnya nama repot ini apa ya Untuk mengetahui nama repotnya Biasanya saya Meriname ya Folder repot di folder sim kesansa Nanti akan ketahuan Nama repotnya apa Nah RPT pasien RPT pasien Kita rename lagi Kita Buka Buka Jasper Jasper RPT pasien file Open file Buka folder Polder report RPT pasien RPT pasien JR RSML ya Yang di edit Oke Nah Kita mau menambahkan apa disini Menambahkan image Iya Nah Disini nanti Kita masukkan yang disini Bisa Image nya mau taruh dimana Nah kalau misalkan memang itu Biasa saya taruh lokal disini sih Misalnya di menu setting disini nih Atau disini folder sini Terserah silahkan bebas Berarti kalau misalkan di Kita cari logonya dulu Misalnya logo Misalnya kita masukkan yang ini aja nih Disini kita masukkan ke podansas Logo 2 Logo 2 Oke Set Nah disini Disini nanti ada pilihan Si image nya itu Apakah Membutuhkan url Kalau url itu Nanti gambarnya di upload ke Web app Silahkan nanti Terserah mau seperti apa Kalau yang disini sih Saya Yang lokal aja Berarti ya Yang lokal Cuma no image Kita aja ya Oke Nah Kita taruh dulu disini Terus coba kita lihat Properties nya seperti apa Kita atur properties nya Expressen nya dimana Coba ini ya Oke Kita Oke Saya sudah ketemu caranya Caranya disini Di image ini Nah dibuat seperti ini ya Expressen nya Jadi Titik Pakai tanda kutip dulu Titik garis miring logo 2 Jadi Titik garis miring itu Jadi kan Tadi report nya itu kan disini ya Di folder report Sedangkan logo nya itu Di Di luar folder report yang disini Berarti pakai tanda titik Tanah titik Garis miring logo 2 Jadi Finish Saya simpan Saya coba build ya Project nya Sudah muncul belum logonya Project build project Nah ini kita buka disini Tetap Nah ya Seperti ini Nah udah muncul Oke Jadi nanti Supaya logonya itu muncul Di setiap klien Jadi di copy kan Ke masing-masing klien Logo-logo ini Ini yang paling mudah Seperti ini Oke Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatum Terima kasih.